Intro Yo Gangs EVOS RRQ Big match today Habis itu ada, wah gak kalah lagi serunya Bigetron GGWP Sekarang kita bahas dulu Bersama-sama EVOS VS RRQ Yang di ban OMG cow Gila fans di respect banget ya 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 oke Apa Ini skut Skutnya Bings, Mina Gila ini semua respect band Lalu ada Wah ini juga respect band semua nih Wah gila 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 Semua saling-saling nge-respect ini ya Ini kedua tim bukan Nge-ban hero-hero yang lagi meta Tapi nge-ban hero-hero yang Musuhnya jago pake Gila 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 Seneng gua seneng gua Inilah namanya Persaingan dan semua sudah tahu Sama-sama kuatnya Ormar bakal masuk meta Nggak tahu bro kita lihat aja ya Karena disini Ormar fungsinya Bukan sebagai Support Eh bukan sebagai support bukan jadi meta Tapi sebagai stopper ya Jadi support yang stopper Karena disitu ada Malok Ada Elsu, ada Anet Karena kalau nggak salah Hero support Yang bener-bener semua skillnya dia full cross control itu Salah satunya Ormar Refixi El Clasico 2-1 untuk Evos Kita lihat dulu di game pertama Ini RRQ dengan peak kayak gini dia mau bermain galak games Mau main galak ya Yang satu respect wira Yang satu respect faksu Smart people gitu Nonton disini kalo smart people Jadi buat yang belum tahu Gua sambil livestream di Nimo Kita bakal sambil berdiskusi secara live Diskusi secara live Apa yang sudah terjadi Di pertandingan ASL kali ini Biar seru Bing sama Robox X nya sama-sama 3 Kira-kira itu Sholat ya Sholat Buat kalian yang belum sholat hari ini Segeralah sholat karena ini jam 7 Sholat Isya Ya Nah Di sholat dulu Habis kita balik nonton bareng-bareng ini Mungkin mereka juga lagi izin sholat Kita hargai sesama kita yang beragama muslim Main game itu harus tetap inget sama Tuhan Apapun agamanya gitu Itu baru namanya gamers yang sejati Gak cuman main aja Tapi inget sama-sama pencipta words Gua lagi Jika orang tua gua keluar Hahaha Kenapa miru gak dipake? Gua kurang tau Dan ini lagi Ngobrol-ngobrol lagi Bakso Gamer halal Matal halal Di stempel dong di sini halal Aduh Mika teguh Hahaha Gak apa-apa ntar gua botak Hahaha That's why I show respect with you Wow mantep Kali bahasa Inggrisnya Bentar-bentar Google Translate Hahaha Masa gituan dia gak paham Gak ngerti Gak ngerti Bisa Inggris Ngertinya one two One two gitu doang Satu dua Satu dua We wrote Turun ke TRC Dari S Wah aku sih gak paham sih TRTR gitu sih Lu semua yang bikin-bikin kayak gitu Gua mah Gak paham Kepake Gak kepake Sebenernya masih bisa dipake Tergantung gimana strategi timnya 1969 gak bener Emang gua duduk model monyong Liat di Instagram lu scroll ke bawah tuh Masih banyak tuh Foto-foto waktu gua yang namanya catwalk Waktu gua lagi fitting baju Lagi lomba model internasional Nasional juga ada Banyak-banyak gua Wah ini pertanyaan sih bang Kenapa lifestyle, lifestyle, dan lifestyle Hahaha Berantem ayo gak pusing gua bacanya 2009 pernah langsing ya bang Gua pernah berat gua sekitar 68 dulu Kalo sekarang udah 160 Hahaha Gila tinggi gua 185 Berat gua udah Kayaknya Timbangan yang mentok 120 itu langsung Merak-merak Tas Putus gitu ya Tok Air minum Woi Sambil minum aja ya Video ini di-sponsornya oleh aku waaah Duru sering mabok sih Wah gak mabok lagi cuy Mabok janda Bang Kenapa baldur tidak termasuk power pick di tingkat kompetitif Nanti kita tanyakan ke para pro player ya Kita tanyakan Hal baldur gak begitu tebal cuy Dan ini dia juga control dia juga gak seberapa banyak Cuma bisa nge slow doang tanpa bisa nge stun Wah Itu yang pake LSU siapa nyong? Hans ya? Yang gua bingung dia gak ada counter invite gitu loh Bosku dateng dari Jakarta terus aku cerita Siapa bosmu? Hans pake LSU ya? Oke 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 Eh dia kenal temen kuliah Katanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Gua kuliah di Surabaya dulu cuy Kalo menurut gajah sekarang view jungle agak kurang memang Memang Karena bener-bener harus di protect banget Beda sama Lindis yang dia bisa kabur sesuka hatinya kalo udah kena semak ya Ini kenapa pelair gua jadi panas ya Poka Hans di live nya juga sering pake Archer Iya memang dia Ifos kalo dia udah pake Archer nih Di Hans nya lagi pake Archer ya Chance nya musuh-musuh menang waktu scrim itu Sedikit Dia nunjukin foto dia sama abang di Facebook Oh iya Siapa namanya? Dulu gua kok Gua kuliah kurus banget Gua model dulu di kampus dulu Wah mati nih Wiro Hei gila masih bisa ngeluarin skill 2 Mantap jiwa bang Mantul 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 Iya Salah memprediksi Disalahan suruh saudara Yang seiman Sebalik sih Ini sih masih oke lah ya Untuk awal-awal masih oke Gimana pertarungannya masih seru masih sengit Tanpa ada barter kill Even tuh tidak 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 counter invite Tapi XP nya gak beda jauh Itu pertama Dan Tidak tertekan juga dengan parah-parahan Karena kalo poka yang main Beberapa week terakhir itu dia kayak bisa nguasain 90% mapping dari Map total game gitu Itu ngeri sih Kau udah ada support yang bisa nguasain sampai kayak gitu sih Super-super mengeri kan Gera Kenapa gak laku lagi bang Laku sebenernya Masih bisa dipake Seriusan Lebih seru mistik pake elsu Miss terus Semuanya sampai menit ke tujuh itu miss terus Wah Di pepet dong Bigs gak Gak Gini gak Memperhitungkan Stuck dari skill 2 nya si elsu ya Karena skillnya elsu kan Dia Ada stuck tuh Ada stuck kan Kalo dia Mepet Dia tinggal pencet aja Gak perlu diarahin Itu yang bikin repot Elsu nya dapet first blood ini bahaya buat trioma sih Gini Gini Bins harusnya kasih iran sedikit Tambah Bonyok sih Ngelawan elsu Rioma udah paling bener gitu Ya gua bingung Si Vans masih beberapa kali sering Agak coroboh ya Kalo kita ngeliat dari mata orang awam tuh Agak coroboh Dalam ngecek semat Tapi kita gak tau gimana pemikirannya Para pro player dengan cara ngecek semat seperti itu Itu yang bikin Gua juga kadang Uh mau komen itu Banyak banget yang diperhitungkan Cuman Rioma Enggak cuman Rioma Airin juga bisa Tapi mungkin Bing selagi pd nya pake Rioma ya Karena info yang gua dapet Drafting dari RRQ itu 50% dipegang sama fans 50% lagi ditentukan oleh kepedean Tempatnya Timmate nya dia sendiri Blue nya gak ada buat lintis ya agak bahaya sih Nah ini kita lihat sekarang Apakah lintis bakal kalah di game kali ini atau gimana Tempatnya Kemarin waktu BG Tronon EVOS Itu cukup seru ya di game kedua Waktu lintis lepas Bakal agak susah ini Kalo sampe lintis nya Gak dapet blue di wave selanjutnya Suka gak metal lagi Metal harusnya Gak bukannya metal Opsional Opsional Iya Itu Ini tipe mainnya EVOS ini udah kayak Thailand Cuy Dia Ngabisin jungle Dia ngabisin jungle nya Mesul dulu Baru jungle nya dia sendiri Wah ada wirau nih bahaya nih Masih bisa diamannya Bagus banget disana Dominic Dominic bagus sekali Pas banget ultia wirau Hindarin thunderbird Gila dah gokil wirau Tapi yang mati itu sih Pings 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 Terlalu maju Pings terlalu maju Pings terlalu maju Diatas El Suye liat Itu 45 ya Cuy El Suye udah nyantainya dapet tower Waktu stop Abyssal nya terlalu terburu-buru Kalo gua bilang Karena tadi posisinya udah gak Gak cukup baik ya Buat RRQ ngambil Abyssal Sehingga waktu Sudah separuh bonyok Bisa diterusin sama EVOS Untuk mukul mundur RRQ Dengan 4 hero aja Oke Tim fight nya EVOS kuat banget Bukan timing nya RRQ yang buruk Gak dapet 2 tower Oke Waduh Waduh Penangin sih Wah Gokil di Tuhan sih Tempokannya bisa pas kayak gitu Bikin bonyok bum Bikin bonyok bum Map hack tuh sih segala Hai Sergio Hari ini kan anda udah nyinyir Terimakasih Semoga Tuhan memberkati Wah Dominic terus ya Bahaya nih Dominic nih Besok nongol lagi ya Sergio kalo bisa Semoga hidup anda lebih berguna Bisa dapetin tower RRQ Good job Dia timing ulti ya Wero bagus Memang dia bagus sih Dia memang udah nyimpen ulti gitu Bang DS yang enak apa bang Pake coklat cuy enak Nanya Lu bisa pake hero apa gitu Gue bilang enak lu gak bisa pake sama aja Halo Halo Ramon LSU bisa pake cheat Gue sih gak tau sih Masalah cheat-cheat Enak nih Hansnya Bonyok duluan Hans Ini baru mainnya RRQ Yang sebelumnya kita tau Tapi bahaya banget Dijepit balik nih Nah Bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Ini wiraunya dateng Bahaya sekali Back dulu Jangan sampe mati semua Seharusnya ini Gak bisa kalo ini sampe mati semua Bahaya cuy Harus bisa balik Harus bisa balik Nice Gitu Ini baru seru namanya ya Udah sampe barter-barteran tower kayak gitu Oh Cukiriti Ya anjing namanya jadi keren gitu dari Cukiriti Cukiriti Cuminya ngurah masalah langsung Karena memang dia di side lane Side lane dia harus ada damage What? Gila timingnya pas bagus banget tuh Mantap! Itu dia Binx Idola kita semua tapi harus mati Ditembak bokongnya Binx Biji yang pecah satu Nanti selesai game kalian tanya Biji yang Binx Masih atau engga ya Spam di instagramnya dia Bilang Binx dibilang bang nikah waktu lu mati ketembak gitu Biji lu juga ikut pecah Gituin aja ya Ini kan nama lu cocok Cukiriti Cuk Apaan Raymond Sosok-sosok ke Raymondnya Udah kayak nama Dep Collector ya Raymond Mantap! Eh! Harus udah dapetin might buff nya Dominic dia buat gaya standart ya Jadi kalian jangan tanyain Kenapa dia buat gaya standart ya Jangan tanyakan Karena Kalian baca pasti gaya standart itu apa Bagian ngomong kasar lagi gua ikut nonton Ya lu yang ngejandain tadi lu lah Masa gua yang harus Jagain Ajarin dia kalo ini gak boleh ditiru gitu kan Bukan Bagian gua itu Fars harus kena ini Gak salahnya tadi dua keculik itu Bukan keculik ya Tapi langsung di Instant kill Itu adekat tadi dua gak kena sih Bisa bisa dibalikin itu Teman-teman aneh Teman-teman aneh Teman-teman aneh Banyak yang lagi Lihat Binks Mantap jiwa tuh Udah Buyar nih Buyar Ini game untuk Bisa gua bilang Oh belum belum Masih bisa di defense Dia bisa ada dua hero Nice 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 E-force Nggak Tapi Bener-bener bagus banget timing ini Masuk ke lintis sama Tulen ya Sampai Udah gak ada yang bisa ngasih Damage lagi ke si E-force Ke timnya E-force Dua damage dealernya dibunuh Sisa cuma Cuma si cumi sama Ryoma Gak bisa ngapa-ngapain lah Gitu lah Yang bikin tadi E-force nya bisa Nge-push sampe ke Tower High Ground Walaupun gak dapet Gitu Ini kuncinya ya Kalo dia mau nge-war Maloknya harus di-cancel ultinya Atau enggak Ultinya malok itu gak boleh kena Satu dua hero Wah Gila gua bangun Gak bisa ngomong loh itu Gua nungguin apa yang bakal dilakuin sama mitir Ternyata kayak gitu Nice blocking creepnya dari Caleb Jadi kalian bisa niri itu Even tim lu mati Lu bisa nge-blocking creep Jadi lu bisa Memperlambat musuh untuk nge-push Masih bisa comeback gak bang? Seharusnya masih bisa ya Seharusnya masih bisa Ini gimana caranya supaya Si Lim di sini gak mati Wah ini udah berat nih Ini kayak gitu beratnya Bisa Ryoma doang Dengan 5 detik Lim di sini baru hidup 10 detik gak bisa Susah ya Susah Itu yang gua bilang susah Gokil mainnya EVOS Tapi mainnya NRK juga gak jelek-jelek amat ya Masih memberikan perlawanan Ya kita harap di game kedua itu ada perlawanan yang lebih sengit lagi Atau bahkan mungkin NRK bisa membalikkan keadaan Itu bakal seru sih So guys Kayak itu tadi video Gameplay Go Game Play sih Teamplay dari EVOS VS NRK Kita bakal lanjut lagi ke game kedua guys See ya guys in the next video Bye 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 Bye